Selamat datang di channel video kami. Jangan lupa subscribe untuk update video-video terbaru kami. Selamat datang di channel saya, Bagus Witianto Channel. Terima kasih bagi Anda semua yang telah setia mengikuti channel saya. Bagi Anda yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Bicara tentang kereta api, pasti kita semua membayangkan kereta api di jalur utama ataupun jalur cabang yang ditarik lokomotif besar milik PT Kereta Api Indonesia. Bayangan akan kereta api yang panjang ditarik lokomotif gagah perkasa selalu mengisi imajinasi masyarakat dari segala umur dan kalangan tentang kereta api itu sendiri. Namun tahukah Anda bahwa ada jenis kereta api di Indonesia yang tidak begitu banyak diketahui orang? Terkadang, terkadang eksistensinya dianggap bukan kereta api bagi sebagian kalangan masyarakat, bahkan termasuk pemerintah sendiri. Kereta api yang saya maksud adalah lori perkebunan. Jenis kereta api ini biasanya banyak ditemui di perkebunan tebu di Jawa serta perkebunan sawit di Sumatera. Secara definisi, jenis kereta api ini disebut sebagai Industrial Railway atau kereta api industri. Disebut begitu karena operasi mereka merupakan bagian dari alur produksi di pabrik mereka. Tidak seperti kereta api biasa yang fungsinya hanya membawa barang atau penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain, kereta api industri bertugas membawa bahan mentah industri dari sumbernya menuju ke tempat produksi akhir. Fungsi mereka kurang lebih mirip konvenyor belt di pabrik. Kalau di industri gula, kereta api yang lebih dikenal dengan sebutan lori tebu ini membawa tebu yang telah dipanen dari kebun menuju ke pabrik untuk diproses menjadi gula. Sementara di perkebunan sawit, mereka membawa biji sawit yang telah dipanen di kebun menuju ke tempat pengolahan. Di video ini, saya akan lebih memfokuskan ke lori tebu, walaupun saya juga akan sedikit membahas tentang lori sawit atau juga dikenal dengan sebutan muntik. Sejarah lori perkebunan ini berawal di sekitar akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Hindia Belanda. Waktu itu, banyak pemilik pabrik gula membangun jaringan kereta lori tebu untuk menggantikan pedati yang biasanya digunakan membawa tebu. Penggunaan lori tebu ini dinilai lebih efisien karena selain lebih cepat, juga bisa membawa tona semuatan yang jauh lebih besar dibanding pedati. Selain itu, lori tebu juga membutuhkan jumlah orang yang jauh lebih sedikit dibanding pedati untuk membawa jumlah tona se yang sama. Tidak seperti kereta api jalur utama, jaringan lori tebu menggunakan rel yang lebih ringan agar lebih mudah dibongkar pasang. Selain itu, radius beloknya juga lebih tajam dibanding kereta api biasa. Kombinasi jalur dengan daya dukung tona sekecil serta radius belok yang juga sama kecilnya untuk membawa angkutan berjumlah besar mendorong berbagai macam inovasi artikulasi gandar lokomotif yang tidak ditemui di kereta api jalur utama. Semua agar lokomotif sanggup menarik muatan bertona sebesar melewati berbagai macam medan dengan kondisi rel yang ala kadarnya. Inovasi yang paling banyak digunakan adalah gandar Klienlindner. Lokomotif tipe Klienlindner umumnya punya empat gandar. Jenis gandar yang ditemukan oleh dua insinyur Jerman bernama Ewald Klien dan Heinrich Lindner ini didesain untuk memungkinkan lokomotif melewati jalur dengan tikungan tajam secara leluasa. Pada desain ini, kedua gandar terluar lokomotif punya poros yang hampa dan terpisah antara sisi kiri dan kanannya disambung oleh sebuah gardan. Dengan desain ini, otomatis kedua gandar terluar lokomotif menjadi lebih fleksibel. Sehingga lokomotif lebih leluasa melewati tikungan tajam dan rel bergelombang saat menarik rangkaian berat di belakangnya. Desain lainnya yang diciptakan untuk lokomotif pengangkut lori tebu adalah gandar Luther Moller. Lokomotif dengan gandar Luther Moller memiliki lima gandar penggerak dan mereka umumnya memiliki fisik dan tenaga yang lebih besar dibanding lokomotif lori tebu lainnya. Seperti halnya gandar Klien Lintner, lokomotif ini juga punya sistem artikulasi gandar yang unik. Kalau biasanya semua gandar digerakkan engkol, di sistem gandar Luther Moller, kedua gandar terluar digerakkan oleh gear yang tersambung dengan gandar sebelahnya. Selain itu, kedua gandar terluar bisa berbelok mengikuti arah rel. Ini agar badan lokomotif yang bongsor tidak membuat rel cepat aus. Sistem artikulasi lain yang lazim digunakan adalah Moller. Untuk yang satu ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail karena saya yakin mayoritas dari Anda sudah tahu. Dan banyak yang tidak tahu bahwa dunia lori tebu adalah pelopor diselisasi perkereta apian Indonesia. Kalau kereta api jalur utama di Indonesia mulai mengenal lokomotif diesel sejak tahun 1953, lori tebu sudah ada sejak tahun 1920-an. Salah satu lokomotif diesel jaman Belanda ini bisa dilihat di museum gula di pabrik gula gondang baru di Klaten. Lokomotif buatan Dudes ini sudah beroperasi sejak jaman Belanda dan pensiun di kisaran tahun 1970-an. Namun ada juga yang masih beroperasi, seperti lokomotif diesel yang ada di pabrik gula Rejo Sari ini. Beberapa lokomotif diesel yang beroperasi di pabrik-pabrik gula di Jawa juga umurnya lebih tua daripada loko CC200. Saya sendiri juga mulai kenal dengan lori tebu sejak masa kecil di tahun 1980-an. Waktu itu saya sering melihat jalur lori tebu milik pabrik gula Grian yang berada di sisi utara Jalan Raya Surabaya-Mojokerto. Saat musim giling, saya juga sering melihat lori-lori tebu yang terparkir di pinggir jalan. Tapi ketertarikan saya dengan lori tebu bertambah sewaktu saya melewati jalan utama antara Propolingo hingga Banyuwangi saat akan pergi berlibur ke Bali. Dahulu banyak pabrik-pabrik gula yang jalur kebunnya mengapit jalan raya. Jika musim panen tiba, banyak lori-lori tebu yang ada di tepi jalan. Terkadang saya juga melihat beberapa lokomotif yang digunakan untuk menariknya. Walaupun waktu itu yang saya lihat biasanya hanya di seloko saja. Tapi tempat yang paling spektakuler untuk melihat lori tebu di masa kecil saya dulu adalah di kota Madiun. Bisa dibilang, dulu Madiun itu dikelilingi jalur lori tebu. Ini tidak aneh, mengingat dulu ada 5 pabrik gula yang beroperasi dan semuanya waktu itu masih mengoperasikan jalur kebunnya. Kemana kita menuju ke pelosok Madiun, pasti kita akan bertemu dengan jalur lori tebu. Dan kalau beruntung, saya juga bisa melihat gerbong-gerbong atau bahkan kereta lori tebu lengkap dengan lokomotifnya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terutama setelah saya pindah ke Sulawesi di tahun 1985, ketertarikan saya dengan lori tebu seakan-akan menghilang. Saya lebih tertarik dengan kereta api besar di jalur utama. Dan setiap kali saya melihat kegiatan lori tebu di tempat-tempat yang saya jelaskan tadi, saya cenderung tidak acuh dengan yang saya lihat. Bahkan sewaktu saya melewati jalur-jalur lori tebu di daerah Cirebon dan Pekalongan di awal tahun 2000-an, saya juga tidak memperhatikannya. Kelak, saya akan menyesali kecuaikan saya terhadap aktivitas lori tebu di periode itu. Di tahun 2012, saya mengantar seorang penggemar kereta api dari Malaysia untuk melihat kereta api di Indonesia. Waktu itu, saya mengantar tamu saya berwisata keliling Pulau Jawa melihat dan menaiki berbagai jenis kereta api yang ada di Indonesia yang tidak bisa ditemui di negaranya. Salah satu tujuan kami adalah pabrik gula tasik madu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat lori tebu lagi setelah beberapa tahun absen. Tadinya saya mengira bahwa saya akan melihat pemandangan seperti zaman dulu di mana jalur lori tebu berseliuran di pedesaan di sekitar situ dan mungkin saya akan melihat beberapa lori tebu di tepi jalan. Namun sesampainya di sana, saya sadar ternyata sudah banyak yang berubah dan bahkan ada yang sudah tinggal kenangan. Saat kami mendekati pabrik, saya melihat banyak sekali jalur lori tebu yang sudah tertimbun aspal ataupun tanah secara permanen. Bahkan di beberapa tempat, relnya sudah hilang sama sekali dan jalurnya tidak bisa dipakai lagi. Tapi saat masuk ke dalam, saya melihat pemandangan yang menggugah entusiasme saya terhadap lori tebu maupun lokomotif uap. Di dalam pelataran pabrik, saya disambut oleh pemandangan dua lokomotif uap yang tengah melangsir puluhan gerbong pengangkut tebu. Salah satu lokomotif uap yang membuat saya terkesan karena ukurannya yang besar serta bentuknya cukup klasik adalah lokomotif tasik madu nomor enam. Lokomotif ini adalah lokomotif lori perkebunan terbesar yang pernah beroperasi di Indonesia. Penampilannya yang gagah berkasa dan berkarisma membuat saya mulai saat itu menjadi serius menyukai lori tebu serta lokomotif uapnya. Semenjak itu, saya mulai aktif mencari-cari informasi tentang keberadaan lori perkebunan yang tersisa di Indonesia. Fokus saya tentunya adalah lori tebu yang ada di Pulau Jawa. Dan ternyata di periode tahun 2012 dan 2013 masih banyak sekali yang masih beroperasi lengkap dengan lokomotif uapnya. Namun yang mengoperasikan jalur ke kebun bisa dihitung dengan jari apalagi yang mengoperasikan lokomotif uapnya ke kebun lebih sedikit lagi. Di periode itu, ada delapan yang masih mengoperasikan jalur kebunnya. Yang membuat saya kagum, ternyata masih ada beberapa yang mengoperasikan lokomotif uapnya secara reguler. Waktu itu ada delapan yang masih mengoperasikan lokomotif uapnya. Dan yang luar biasa, dua diantaranya masih menggunakannya untuk menarik tebu di jalur kebunnya. Saya pun langsung bergegas untuk mendokumentasikannya sebanyak mungkin. Pertama kali saya melakukan hunting khusus lori tebu adalah sewaktu saya berkunjung ke pabrik gula kedaung di Pasuruan di tahun 2013. Ada perasaan bahagia dan kagum melihat dan bahkan menaiki lori-lori tebu di sana. Tidak seperti jalur kereta punya PT KA, jalur lori tebu cenderung lebih masuk ke pedesaan dan melewati daerah-daerah yang lebih rural dibanding jalur utama. Puas dengan pengalaman hunting pertama, saya pun juga ingin melihat lokomotif uapnya. Tempat berikutnya yang saya kunjungi adalah pabrik gula olehan di Situ Bondo. Pabrik gula ini adalah satu dari dua pabrik yang masih mengirim lokomotif uapnya ke kebun secara reguler di tahun-tahun itu. Saya berkunjung ke pabrik ini di tanggal 28 September 2013. Pertama kali saya melihat lokomotif uap di sini adalah sewaktu saya menemui lokomotif nomor satu yang tengah berhenti dalam kondisi menyala di dalam pabrik. Ini adalah pertama dan satu-satunya kesempatan saya melihat lokomotif nomor satu ini menyala. Tadinya saya mengira lokomotif ini nanti akan keluar ke kebun untuk menarik tebu. Tapi ternyata tidak pernah dan bahkan tahun itu adalah tahun terakhir lokomotif ini dipakai. Sementara pertama kalinya saya melihat lokomotif uap di kebun adalah sewaktu tiba-tiba saya menemui lokomotif nomor empat di salah satu sudut perkebunan olehan. Bagi saya, pemandangan lokomotif uap berdinas aktif di jalur kebun di tahun 2013 adalah suatu pemandangan yang luar biasa. Ini tidak ubahnya seperti melihat dinosaurus berjalan di masa sekarang. Sungguh suatu pemandangan yang normal di masa lalu tapi langka sekali di jaman modern. Keberhasilan saya hunting lori tebu di tahun 2013 memotivasi saya untuk melihat lebih banyak lagi. Di tahun 2014 saya kebetulan mendapat kesempatan untuk melihat banyak pabrik-pabrik gula yang masih mengoperasikan lokomotif uapnya. Waktu itu saya mengantar grup penggemar kereta api dari negara barat yang mau melihat loko-loko uap yang beroperasi di Pulau Jawa. Dan daerah yang kami jangkau lumayan banyak karena meliputi hampir semua Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik yang kami kunjungi waktu itu adalah Cepiring, Pangkah, Seragi, dan Sumber Harjo. Kemudian kami juga berkunjung ke Tasik Madu, Purwodadi, Kaniboro, dan Pakotan. Kunjungan ke pabrik-pabrik gula ini benar-benar membuka mata saya bahwa sejarah perkereta apian Indonesia lebih kaya daripada yang diceritakan di narasi sejarah PT Kereta Api. Bahwa ternyata di tahun 2014 saya masih bisa melihat para dinosaurus dari zaman yang sudah lama berlalu masih beroperasi penuh secara reguler adalah sesuatu yang ajaib. Padahal sebelumnya banyak para sejarawan perkereta apian mengatakan kalau lokomotif uap terakhir beroperasi reguler di Indonesia pada tahun 1980-an. Namun tanda-tanda bahwa mereka sudah di penghujung jamannya juga sudah kelihatan. Waktu itu mayoritas dari mereka hanya beroperasi di dalam pabrik saja. Jaman-jaman di mana mereka akan pergi jauh menjelajahi pedesaan dan persawahan untuk mengambil tebu di kebun sudah tinggal kenangan. Kecuali satu yaitu pabrik gula sumber harjo. Di tahun 2014 pabrik ini adalah satu-satunya di Jawa Tengah yang masih mengoperasikan jalur lori hingga ke kebun. Selain itu mereka juga secara reguler mengirim lokomotif uapnya ke kebun untuk mengambil tebu yang sudah ditebang. Saya juga berkesempatan untuk menaiki lokomotif nomor 10 pergi ke ladang untuk mengambil lori isi untuk dibawa kembali ke pabrik. Pengalaman saya melihat lori-lori tebu tersebut memotivasi saya tidak hanya untuk mengunjungi dan melihat mereka namun juga mempromosikannya. Saya waktu itu bersemangat untuk mempromosikan paket tur kepada siapapun yang mau melihat mereka. Namun sayangnya semangat dan kecintaan saya tersebut ternyata bertepuk sebelah tangan. Musim giling 2014 ternyata adalah tahun terakhir bagi mayoritas dari mereka beroperasi. Di tahun berikutnya atau tahun 2015 hampir semua sudah tidak aktif lagi. Kalaupun ada yang bisa jalan hanya dengan skema disewa. Dan untuk menyewanya harus mengajukan surat izin dahulu jauh-jauh hari sebelumnya. Kalau itu kurang beberapa pabrik gula ada yang mengurangi jumlah jalur lorinya atau bahkan menutup jalur kebunnya sama sekali. Moda pengangkutan pun beralih dari lori tebu berganti menjadi truk seperti kebanyakan pabrik gula lainnya. Alasan yang dikemukakan adalah efisiensi. bagi saya yang sudah lama mengetahui kelebihan moda transportasi rail dibanding jalan raya alasan ini terdengar sangat tidak masuk akal. Pada dasarnya moda transportasi kereta api selalu lebih efisien dibanding jalan raya. Karena kereta api bisa membawa tonase jauh lebih banyak dengan tenaga manusia jauh lebih sedikit serta memberikan dampak kerusakan lingkungan lebih kecil dibanding truk namun manajemen pemilik pabrik gula punya alasan lain dan ini berkaitan dengan pajak tanah pabrik gula harus membayar pajak daerah untuk setiap meter persegi area yang dilewati jalur lori tebu selain itu tarif pajak juga berlaku untuk lahan perkebunan tebu mereka namun di sisi lain mereka tidak harus menanggung biaya operasional truk karena biasanya mereka dimiliki petani atau pribadi pabrik gula juga tidak harus bertanggung jawab atas kemacetan atau kerusakan jalan akibat operasi truk-truk yang seringkali melebihi kapasitas tersebut selain itu truk juga lebih fleksibel karena bisa menjangkau perkebunan yang terlalu jauh dari pabrik atau di medan yang mustahil dijangkau lori tebu dengan menutup jalur lori tebu pabrik gula bisa menghemat banyak biaya bahkan tak sedikit pabrik gula yang juga menjual lahan kebunnya dengan alasan yang sama walaupun terkadang malah bisa menyebabkan penutupan pabrik gulanya sendiri karena alasan itulah mengapa di periode dekade 1980-an ke atas banyak pabrik gula yang menutup jalur lori tebunya diperparah dengan makin banyaknya alifungsi lahan pertanian menjadi pabrik atau perluasan areal perkotaan ironisnya banyak pabrik-pabrik gula baru dengan lahan yang sangat luas tidak membangun jaringan lori tebu dengan alasan yang anehnya serupa dengan tadi selain itu juga santer terdengar gosip bahwa penutupan jalur lori tebu akibat tekanan dari mafia pemilik armada truk mereka merasa bisnisnya tersaingi oleh lori tebu sehingga mereka menggunakan taktik kotor untuk mengalahkan lori tebu termasuk melobi pejabat daerah setempat walaupun tidak berita berita resmi perihal ini beberapa kawan penggemar lori tebu ada yang membenarkan hal tersebut selain itu banyak juga yang memandang lori tebu sebagai gangguan lalu lintas krisis ekonomi krisis ekonomi dan sosial di tahun 1997 dan 1998 juga banyak yang menghabisi jalur-jalur lori perkebunan di Indonesia maraknya penjarahan besi tua juga menyebabkan sebagian pabrik gula terpaksa menutup jalur ke kebun mereka bahkan 90% lori sawit di Sumatera Utara menutup jalur lori perkebunan mereka di periode yang sama dan tidak seperti jalur kereta api milik PT kereta api yang menikmati perlindungan undang-undang perkereta apian jalur lori tebu tidak mendapatkannya kalau jalur kereta api yang mati bisa diklaim kembali untuk reaktifasi jalur lori tebu tidak bisa apalagi kalau bekas lahan relnya sudah diduduki pada banyak kasus bekas trase jalur lori tebu yang sudah ditutup statusnya sudah bukan milik pabrik gula lagi apalagi kalau pabriknya sudah tutup sementara di sisi lain jalur kereta milik PT KA walaupun sudah ditutup status lahannya tetap milik kereta api biarpun sudah diduduki sekalipun di mata pemerintah lori tebu dianggap bukan kereta api banyak alasan yang disampaikan untuk menyangkal eksistensi lori perkebunan sebagai kereta api mulai dari ukurannya yang dituduh mirip kereta taman hiburan ketiadaan persinyalan dan penjatualan serta pengaturan operasi yang lebih primitif dibanding kereta api jalur utama jadi bisa dibilang menjadi pencinta lori tebu atau lori perkebunan tidak ubahnya seperti jatuh cinta dengan gadis cantik nan mempesona tapi tengah sekarat menikmati hobi hunting dan joyride lori tebu adalah hal yang sangat menyenangkan sekali apalagi kalau bisa melihat dan menaiki lokomotif uapnya namun kita semua tahu hari-hari operasi mereka terutama yang di jalur kebun sepertinya tinggal menunggu waktu kita tidak tahu kapan mereka akan berjalan untuk terakhir kalinya selagi mereka masih ada kami yang jadi penggemar berusaha sebanyak dan semaksimal mungkin menikmati hobi kami melihat dan menaiki lori perkebunan terima kasih bagi kawan-kawan semua yang telah menonton video ini hingga selesai jangan lupa untuk selalu mengikuti channel ini dan nantikan video-video selanjutnya sampai jumpa dan terima kasih